Karena Nahdlatul Watan beliau sudah sorot. Beliau dengan ilmu bikunya kalau bahasa sasaknya. Kan orang sasak kalau mengatakan orang yang tahu kejadian yang akan datang namanya biku. Kalau bahasanya molnaseh, minger. Kalau bahasa supinya, karomah. Nah, dengan Ainul Karomah beliau, beliau telah menatap ke depan organisasi semodel apa. Sebesar apa organisasi Nahdlatul Watan yang beliau lahirkan, yang beliau dirikan. Karena beliau sudah tahu organisasi ini organisasi besar, organisasi nasional. Maka beliau secara nasional, beliau mempersiapkan. Agar siapapun yang akan melanjutkan organisasi Nahdlatul Watan ada pijakan. Ada pegangan sentralnya. Maka disiapkanlah kita wasiat renungan masa. Al-Makfurlah Maulana Syih Juga meninggalkan kita Dua pegangan dalam berorganisasi Ada namanya wasiat renungan masa Sebagai penunjuk jalan kita, pegangan kita Dalam menjalankan roda organisasi Nahdlatul Watan Dan ada hizib Nahdlatul Watan menjadi benteng pertahanan kita Sekaligus menjadi sejarah perjalanan bagaimana Al-Makfurlah merintis Nahdlatul Watan ini Mulai dari Madrasah Nahdlatul Watan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah Setelah keduanya melahirkan banyak madrasah Lahirlah organisasi Nahdlatul Watan Karena organisasi Nahdlatul Watan ini merupakan organisasi keumatan Lalu organisasi keumatan ini bukan keumatan yang bebas Tetapi organisasi keumatan Islam Umat Islam Lalu bukan hanya Islam saja Tidak bebas Islam Mu'tazilah Islam Jahamiyah, Jabariyah, Syiyah, Syiah Tidak sebebas umat Islam berorganisasi Warganisasi Nahdlatul Watan Tetapi Yang berhak Menjadi warganah Nahdlatul Watan Orang yang beragama Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tidak termasuk Dalam Nahdlatul Watan Kalau orang-orang yang hanya Ahlus Sunnah doang Karena Maulana Syih Sebagai pendiri Pemilik Pengawas Pembuat Segalanya Beliau adalah Menginginkan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ala mazhabil imamish syafi'i Radiallahu anhu Yang bergerak di bidang Pendidikan Sosial Dan dakwah Islam Karena ini mau Keumatan Bukan kekeluargaan Jadi organisasi Nahdlatul Watan Bukan Ya Untuk keluarga doang Tetapi Untuk Umat Lalu Kenapa pimpinan kita Keluarga Sohibul Bayti Adro Boleh saja orang Bukan keluarga Jadi pemimpin Kalau itu Melalui muktamar Tetapi keyakinan kita Tentu Sohibul Bayti Adro Yang punya rumah Lebih tahu Yang Mempundirikannya Lebih tahu Maulana Syih Mendirikan Organisasi Nahdlatul Watan Maka Maulana Syih Yang menentukan Siapa yang Pantas Mengganti Posisi beliau Sebagai pendiri Sebagai pemilik Sebagai penerus Mungkin kemarin Ada yang catat Ada yang tidak Di saat kita Ngaji Satu Muharram Pengajian Kedua Mengatakan Bahwa Wakil Tidak sama Dengan Pengganti Al-wakil Bi-hukmil Mewakil Wakil Sama Fungsinya Dengan Yang berwakil Ini wakil Lalu Kapan Wakil itu Berlaku Pertama Apabila Yang Menerima Perwakilan Itu Redo Menerima Perwakilan Baru sah Wakil itu Kalau orang Yang diwakilkan Tidak siap Jadi wakil Tidak jadi Perwakilan Siap Jadi wakil Belum Dilaksanakan Tugasnya Sebagai wakil Meninggal Yang berwakil Putus Wakil itu Mati Salah satunya Tidak jadi Jadi wakil Kembali Perwakilan itu Kepada Yang berwakil Tidak boleh Al-wakil Yuwakil Wakil itu Berwakil lagi Ya Al-muwakil Al-wakil La-yuwakil Yang wakil itu Tidak boleh berwakil lagi Batal Tetapi Kalau pengganti Nah Pengganti Beda Maul-Nasih Tidak mengatakan Wakilku Tetapi Maul-Nasih Mengatakan Penggendiku Karena Nah Datul Watan Beliau sudah Sorot Beliau Dengan ilmu Bikunya Kalau bahasa Sasaknya Kan orang Sasak Kalau mengatakan Orang yang tahu Kejadian yang akan Datang Namanya Biku Kalau bahasanya Maul-Nasih Minger Kalau bahasa Supinya Karomah Dengan Ainul Karomah Beliau Beliau telah Menatap ke depan Organisasi Semodel apa Sebesar apa Organisasi Nahdlatul Watan Yang beliau Lahirkan Yang beliau Dirikan Karena beliau Sudah tahu Organisasi ini Organisasi Besar Organisasi Nasional Maka beliau Beliau Mempersiapkan Agar siapapun Yang akan Melanjutkan Organisasi Nahdlatul Watan Ada pijakan Ada pegangan Sentralnya Maka Disiapkanlah kita Wasiat Renungan Masa Yang beliau Kumpulkan Dari Renungan Masa Bagaimana Di masa Rasul Bagaimana Di masa Nabi-Nabi Sebelumnya Jangan kita Gambarkan Wasiat itu Wasiat Renungan Masa Hanya hasil Renungan Masa Pengalaman Beliau Masa Hanya 102 tahun Itu saja Kan ini Renungan Masa Nama Renungan Masa itu Beliau Merenung Bagaimana Zaman Nabi Adam Dulu Kenapa Nabi Adam Jatuh Dari Sorga Kenapa Keluar Nabi Adam Dari Sorga Apa Penyebabnya Di zaman Zaman Berikutnya Zaman Nabi Nabi Zaman Sahabat Kenapa Pemimpin Pemimpin Itu Bisa Menjadi Seperti Itu Sayyidina Ali Mati Si A Si B Pemimpin Sahabat Sahabat Juga Terbunuh Padahal Sehebat Apa Sahabat Tetapi Dimosuhi Juga Diperangi Juga Beliau Merenung Merenung Renungan Masa Masa Imam Bagaimana Perhelatan Para Imam Dalam Memperjuangkan Perjuangannya Pada Masa Ulama Ulama Terus Sampai Pada Masa Beliau Bagaimana Sambutan Orang Di Saat Beliau Baru Datang Bagaimana Mulut Orang Panjang Tidak Sama Tempatnya Dengan Gurunya Semua Itu Beliau Renungkan Lahirlah Kalau bahasanya Tuan Guru Haji Jadi Hasil Riset Beliau Penelitian Masa Yang Beliau Jalani Beliau Simpulkanlah Dalam Sebuah Kaedah Kaedah Agama Yang Disebut Dengan Baid-baid Renungan Wasiat Renungan Masa Maka Sangat Salah Orang Kalau Sedikit-dikit Wasiat Sedikit-dikit Wasiat Dikirain Wasiat Itu Hanya Lelaka-laka Begitu Saja Seperti Lagu-lagu Yang Dibuat Oleh Orang Sementara Menunggu Ngantuknya Datang Kalau Maulah Naseh Tidak Ini Umat Dunia Yang Beliau Pikirkan Ini Jadi Pegangan Dari Dulu Sampai Sekarang Sampai Hari Kiamat Nahdlatul Watton Ini Diharapkan Bukan Hanya Semasa Maulah Naseh Saja Karena Maulah Naseh Berharap Ila Yaumid Din Nahdlatul Watton Ini Berjalan Sesuai Dengan Keinginan Pendirinya Sampai Hari Kiamat Lalu Yang Tahu Keinginan Pendirinya Siapa Ya Tentu Orang Orang Yang Dididik Oleh Beliau Dipersiapkan Oleh Beliau Dari Kecil Sampai Besar Sampai Beliau Meninggal Setelah Meninggal Pun Tetap Beliau Membimbing Ini Keyakinan Kita Warga Nahdlatul Watton Jangankan Sekelas Maulah Naseh Kutbul Aktop Punya Cucu Punya Pengganti Beliau Sorehan Bukan Dimnan Soreh Mengatakan Sitokal Deketku Penggantiku Namanya Pengganti Begitu Beliau Berakhir Langsung Diganti Sampai Kapan Pengganti Itu Sampai Mati Tidak Ada Batas Batasan Kalau Wakil Ada Batasnya Mati Salah Satunya Batal Yang Berwakil Masih Hidup Yang Diwakili Yang Wakilnya Masih Hidup Ini Bukan Pengganti Harus kita Paham Ini Kader Kita Ini Jangan Sampai Kita Digoreng Goreng Oleh orang Yang Mau Menggoreng Yang Sekarang Ini Kita Digoreng Goreng Oleh orang Senang Orang Kalau Melihat Kita Tidak Ikut Sama Pimpinan Kita Apa Digoreng Kita Sekarang Di AD ART Nahdlatul Watton Tidak Berafiliasi Kepada Salah Satu Partai Politik Apa Maulana Tidak Tidak Mengkaji Masa Yang Akan Datang Masa Dulu Maulana Mengatakan Seperti Itu Tapi Beliau Tetap Mendukung Pemerintah Pernah Beliau Dulu Di Masumi Pernah Di PSII Pernah Di Golkar Pernah Di P3 Beliau Lalu Kita Katakan Maulana Seh Tidak Mengerti Yang Gitu Beliau Pendiri Lebih Baik Langmu Temili Ikut Orang Ikut Saja Tidak Usah Bahas Ada ART Karena Maulana Seh Lebih Dulu Seperti Bahasanya Orang Mengatakan Menegur Imam Shafi Seolah Apa Imam Shafi Tidak Apal Hadis Itu Apa Imam Shafi Tidak Apal Hadis Yang Menjadi Dalil Imam Lain Yang Tidak Membatalkan Bersentuhan Laki-laki Dan Perempuan Itu Kan Beda-beda Sudut Pandang Karena Kita Ini Organisasi Menasional Kalau Kita Ingin Hidup Organisasi Ini Di Nasional Harus Ikuti Negara Yang Kita Tempat Berada Kalau Tidak Kita Ikuti Peraturan Negara Yang Sedang Kita Tempati Dilebur Organisasi Ini Dibatalkan Dibekukan Nol Jadinya Hilang Jasa Maul Naseh Yang Begitu Lelahnya Membuat Enwi Menyebarkan Enwi Menjaga Enwi Sehingga Sekarang Tersebar Sampai 34 Provinsi Kita Harus Paham Dengan Bahasa Maul Naseh Pengganti Ini Dari Saya Masih Kecil Dibimbing Oleh Nini Saya Sampai Sekarang Sampai Sekarang Ini Berapa Hari Maul Naseh Meninggal Hitung Hari Berapa Hari Maul Naseh Meninggal Sudah 19 97 Beliau Meninggal Sekarang 2020 2022 Sisanya Saja Dari 19 Itu Sudah 22 Tahun 22 Tahun Tambah 3 25 Tahun Sudah 25 Tahun Maul Naseh Pindah Alam Wajar Kalau beliau Dibimbing Oleh Nini Karena Maul Naseh Itu Pindah Alam Bukan Meninggal Seperti Kita Meninggal Itu Salah Satu Proses Untuk Dia Pindah Ke Alam Barzah Karena Harus Melalui Proses Mati Kalau Kita Belum Mati Tidak Boleh Ditanam Nanti Kalau Kita Kuburkan Masih Tolibat Masih Bisa Mengatakan Ibu Dikuburkan Itu Namanya Menguburkan Orang Hidup Tapi Kalau Ulama Hakikatnya Ulama Ulama Awliya Itu Dia Hanya Pindah Alam Saja Dulu Ada Murid Maulana Syih Paling Pinter Di Nahdlatul Watton Namanya Mas'ud Pada Hari Meninggalnya Orang Ribut Janazahnya Diserambi Dia Dijumpai Sarapan Di Dapur Itu Kelas Murid Beliau Orang Ribut Kerumuni Janazah Diserambi Orang Masuk Ke Dapur Dijumpai Sedang Sarapan Itu Hanya Iman Yang Bisa Menerima Kalau Tidak Iman Tidak Bisa Maka Kalau Kita Tidak Beriman Masak Masak Ada Murid Maulana Seh Menurut Syahsan Masat Paling Bodoh Dinah Daut Luwatton Setiap Kita Ngaji Murid Yang Dikatakan Paling Bodoh Oleh Maulana Sehsan Masat Tapi Dia Paling Tegak Dinah Daut Luwatton Beliau Cari Karena Lama Maulana Seh Itu Iskal Ragu Masak 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 Ya Karena Lama-lama Kita Masak 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 Kan Ragu Maulana Seh Datang Lagi Berita Beliau Diberitahu Langsung Oleh Orang Yang Mengatakan Seperti Itu Si A Namanya Diberitahu Namanya Langsung Dan Sekarang Orangnya Masih Hidup Tidak Usah Kita Sebut Kalau Kita Sebut Nanti Kamu Cari Betul Atau Tidak Mungkin Tidak Tau Dia Dirinya Disebut oleh Maulana Seh Waktu Kami Ngaji Dia Dicari Kalau Udah Mulai Jam Seginian Kemudian Sekarang Masih Tidak Maulana Raja Itu Itu Bodoh Karena Dia Hadam Pribadi Maulana Harus Beliau Ada Di Samping Beliau Setiap Beliau Ngaji Dicari Dicari Biasa Sebelah Kiri Dia Duduk Berta Sekarang Masih Tidak Maulana Oh Alorang Yang Dak Duduk Saya Arak Guruna Lekan Mesir Muntinduk Tunt Ajar Waktu Tidur Dia Ajar Itu Kelas Murid Yang Dianggap Paling Bodoh Tapi Paling Ikhlas Paling